Intro Di awal film kita dilihatkan, tokoh utama kita bernama Rio Hei Arisu sedang bermain game di kamarnya. Tiba-tiba datanglah adiknya bernama Ma'il, menasehatinya untuk mencari pekerjaan. Arisu pun marah dan meninggalkan kamarnya. Ketika di ruang tengah, ayahnya pun ikut menasehatinya. Arisu pun marah dan meninggalkan rumahnya. Ketika di luar rumah, ia menghubungi dua sahabatnya bernama Chota Segawa dan Daiki Chikarube. Ternyata Daiki Chikarube sedang bercinta dengan seorang wanita bernama Amy. Ketika mereka sedang bercinta, tiba-tiba datanglah bos mereka. Bos mereka ini ternyata adalah pacarnya si Amy. Bos tersebut langsung memukul Karube, namun Karube tidak tinggal diam, Karube pun membalasnya. Di tempat lain, sahabat yang bernama Chota sedang mengambil uang yang akan diberikan kepada ibunya. Ibunya menganut aliran sesat. Di sini Chota berkata bahwa itu adalah uang terakhir, namun ibunya memohon. Akhirnya Chota mengiyakan. Mereka bertiga saling membalas pesan di HP. Karube berkata bahwa ia dipecat dari pekerjaannya. Iyalah nyium pacar bosnya. Sementara Chota berkata bahwa ia sedang bolos kerja, guys. Sementara si Arisu berkata bahwa ia meninggal dari rumah. Mereka pun sepakat untuk bertemu dan memilu miras. Mereka melakukan perjanjian bertemu di depan stasiun Shibuya. Kemudian mereka bertemu di stasiun Shibuya. Di depan stasiun Shibuya, mereka berbincang-bincang. Mereka bertiga penak dengan kehidupan di dunia itu. Chota pun iseng berkata bagaimana jika Shibuya ada zombinya. Arisu berkata bahwa yang akan selamat pasti adalah Karube dulu karena ia tuh tukang pukul. Sedangkan Karube berkata bahwa yang pasti selamat adalah si Arisu. Karena Arisu ini kan terkenal pintar dalam bermain strategi. Di situ, Karube menasehati Arisu supaya meninggalkan Karube dan Chota. Jadi guys, disini posisi tiga sahabat ini ya. Pertama, si Arisu itu hanya bermain game di rumahnya ya, pengangguran. Sedangkan Karube bekerja di sebuah bar. Dan Chota adalah pegawai kantoran. Tiba-tiba Karube mempunyai ide untuk mengangkat si Arisu dan mengajaknya untuk menyeberangi jalan. Di sana mereka bersenang-senang merayakan hari kemerdekanya si Arisu keluar dari rumahnya. Ya karena Arisu ini gak pernah keluar guys. Di sana mereka terlihat sangat bahagia ya, tiga sahabat yang sudah lama kenal. Tanpa mereka sadari, ternyata lampu penyeberangan telah berubah menjadi merah. Sehingga kendaraan semuanya hampir menabrak mereka. Chota pun melihat ada kembang api guys. Kemudian karena ulah mereka, terjadilah tabrakan beruntun. Mereka pun berlari ke dalam stasiun Shibuya. Tepatnya ke dalam toilet. Ketika mereka berada di dalam toilet pria, tiba-tiba listrik padam. Hape yang mereka gunakan pun semuanya mati. Mereka bertiga pun mengecek keluar. Melihat kondisi yang sekarang. Kondisi sangat gelap dan sangat sepi. Mereka bingung orang-orang pada kemana. Padahal tadi rame banget. Ketika mereka melihat ke arah luar, mereka baru sadar bahwa benar-benar tidak ada orang sama sekali. Padahal tadi diadakan sebelumnya rame ya guys ya. Mereka bertiga pun disini bingung. Beberapa saat kemudian, Karube kembali ke barnya untuk mencari Emi. Ternyata tidak ada orang sama sekali. Begitu juga dengan Chota. Chota kembali ke kantornya. Dia juga tidak menemukan orang sama sekali. Di saat yang sama, Arisu pun juga berkeliling kota mengecek keadaan. Arisu pun juga melihat bahwa seisi kota itu sepi guys, nggak ada orang. Mereka bertiga pun bertemu lagi dan saling melaporkan keadaan. Malam harinya, mereka bertiga duduk di tengah jalan. Di sini, Arisu berpikir bahwa ini adalah kondisi yang bagus. Karena Arisu itu lebih suka kesepian guys. Chota pun setuju dengan perkataan Arisu. Chota beranggapan bahwa dengan kondisi sekarang, tidak ada yang menyuruhnya untuk bekerja. Di sini, Karube pun berkata, apakah kalian mau selamanya perjaka? Tiba-tiba mereka bertiga pun tertawa. Ketika mereka sedang tertawa, tiba-tiba lampu di belakang mereka menyala guys. Di sana tertulis, selamat datang para pemain. Permainan akan dimulai sesaat lagi. Kemudian muncullah arah panah ke kanan yang menunjukkan arena permainan. Mereka bertiga pun melihat adanya cahaya merah. Mereka pun berlari ke arah cahaya merah tersebut. Sesampainya di sana, ternyata tempat itu adalah gedung GM. Mereka disambut oleh layar yang bertuliskan arena permainan ada di depan. Kemudian tiba-tiba muncul arah panah yang menunjukkan tempat permainan. Mereka bertiga pun berjalan dengan penuh rig-degan. Ketika mereka mengikuti arah panah tersebut, mereka hanya melihat sebuah lift. Dan beberapa handphone yang bertuliskan bahwa satu orang mengambil satu handphone. Ternyata handphone tersebut bisa nyala guys, padahal sebelumnya HP mereka itu mati semua ya. Tetapi HP tersebut tidak memiliki fitur-fitur HP sebagaimana mestinya. Di dalam HP tersebut, terlihat layar countdownnya. Bahwa permainan akan dimulai dalam waktu 2 menit lagi. Dan pesertanya sudah ada tiga, yaitu mereka bertiga. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita bernama Shibuki. Shibuki datang dan langsung menjelaskan apa yang sedang terjadi. Bahwa ini adalah sebuah permainan. Ketika mereka sudah memasuki arena pendaftaran, mereka tidak bisa keluar dari permainan tersebut. Karena ada laser yang menghalanginya. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita lagi bernama sebut saja Nikita. Jadi disini Nikita dan tiga laki-laki tersebut pemain baru ya guys ya. Sedangkan Shibuki ini sudah lumayan veteran. Tiba-tiba handphone yang mereka pegang berbunyi dan berkata bahwa permainan akan dimulai. Tingkat kesulitan permainan ini adalah tiga keriting. Dengan petunjuk main yaitu, Pilih pintu yang benar dalam waktu yang ditetapkan. Keluar dari gedung ini dalam batas waktu yang telah ditentukan. Mereka pun bergegas untuk memulai permainan ini. Mereka memasuki lift tersebut. Lift pun sampai di bawah tanah. Dan waktu countdown otomatis langsung bergerak ke dua menit. Di dalam ruangan tersebut, mereka dilihatkan ada dua pintu. Yang pertama pintu yang bertuliskan hidup. Dan yang satunya bertuliskan mati. Disini mereka disuruh untuk memilih pintu yang hidup atau pintu yang mati. Namun disini Chota masih beranggapan bahwa permainan ini adalah sebuah event yang memiliki sebuah hadiah. Chota pun merekam keadaan sekitar. Sementara mereka sedang berdiskusi, waktu pun terus berjalan. Sampai dimana tiba-tiba keluar asap dari lantai. Waktu tinggal 30 detik dan disini mereka bingung harus kemana. Disini Nikita tidak sabar guys. Nikita pun langsung bergegas membuka pintu hidup. Ketika Nikita memasuki pintu hidup tersebut, ternyata Nikita kena laser dan langsung mati di tempat. Disini Arisu, Chota, dan Karube sadar bahwa permainan ini benar-benar hidup dan mati. Bukan lagi sebuah event yang dibayangkan oleh Chota. Kemudian, Shibugi pun langsung bergegas membuka pintu kematian. Dan ternyata benar, di pintu tersebut tidak ada apa-apa. Namun Chota disini agak sedikit melamun guys. Tapi untungnya mereka semua selamat. Mereka pun pindah ke ruangan sebelahnya. Ternyata waktu yang mereka punya berkurang yaitu 1 menit 50 detik. Sebelumnya 2 menit. Mereka juga harus memilih pintu yang mana yang benar. Di ruangan itu, mereka bertiga berdiskusi bahwa tidak mungkin pintu selanjutnya yang benar adalah pintu kematian lagi. Karena sebelumnya sudah pintu kematian. Jadi bagi mereka yang benar, selanjutnya adalah pintu yang hidup. Namun mereka juga berpikir bahwa mungkin sebaliknya. Mereka disini berdebat siapa yang harus membuka pintunya. Akhirnya, Arisu menawarkan diri untuk membuka pintu. Yaitu pintu kematian. Ketika hendak membuka pintu kematian, Arisu tidak jadi dan lemas tanpa berdaya. Di saat yang sama, waktu yang berjalan sangat tinggal sedikit guys. Akhirnya, Karube pun memeranikan diri untuk membuka pintu itu. Ternyata, pintu yang ia buka adalah pintu yang benar. Mereka pun bergegas menuju ke ruangan tersebut. Dan lagi-lagi, waktu yang berjalan berkurang 10 detik lagi guys. Sehingga tersisa 1 menit 40 detik. Di sini, Karube menyuruh si Buki untuk membuka pintu selanjutnya. Tetapi si Buki tidak mau. Karube pun menanyakan ide yang dimiliki Arisu. Tapi di sini, Arisu tidak memiliki ide apa-apa. Mereka pun bertengkar dan saling mengejek. Karube pun memukul Arisu. Tiba-tiba, Arisu pun teringat sesuatu. Dan ia sadar bahwa ada mobil BMW 523D yang terparkir di depan gedung. Ia pun merenungkan sejenak dan langsung menembak pintunya. Yaitu pintu kematian. Ketika ia membukanya, ternyata benar guys. Kenapa langsung memasuk ruangan itu? Seperti biasa, waktunya berkurang 10 detik lagi. Sehingga tinggal 1 menit 30 detik di ruangan keempat tersebut. Arisu mencoba mengingat segala petunjuk yang ia lihat sebelum memasuki gedung tersebut. Ia pun memperkirakan bahwa gedung permainan itu adalah berbentuk persegi dengan 9 ruangan. Ia pun mulai menggambar semua ruangan yang mereka telah lalui. Di ruangan pertama, di pintu sebelah kanan, Nikita mati. Oleh karena itu, mereka menuju ke utara. Di ruangan kedua, mereka juga memilih pintu yang di utara, yaitu pintu yang hidup. Sehingga, Arisu menyimpulkan bahwa di ruangan tengah adalah ruang yang harus mereka hindari. Kemudian mereka sampai di ruangan tiga, mereka memilih pintu kematian. Sehingga mereka berbelok ke kanan. Kemudian di ruangan empat, Arisu menebak bahwa mereka harus memilih pintu yang ada di depannya, bukan di kanannya. Sehingga mereka memilih pintu kematian. Sampailah mereka di ruangan kelima. Di ruangan kelima berarti mereka harus memilih pintu yang ada di kanannya, yaitu pintu kematian. Ternyata, mereka benar lagi. Di ruangan keenam, mereka juga harus memilih pintu yang ada di depan mereka, bukan di kanan. Pintu di depan mereka yaitu pintu hidup. Ketika mereka buka, ternyata mereka berhasil lagi, guys. Namun tiba-tiba, Arisu menyadari sesuatu bahwa tidak ada pintu lagi di arah depannya. Padahal jika ia melihat peta yang ia buat, seharusnya ada pintu di depannya. Tapi yang ada hanya pintu di kanan-kiri. Di sini, Arisu bingung. Teman-temannya pun langsung ingin membuka pintu yang ada di kiri mereka, yaitu pintu kematian. Untungnya, Arisu sempat memperhentikan mereka. Kemudian, Arisu pun mencoba mengingat lagi segala petunjuk yang ia lihat. Menurut Arisu, jika mereka memilih pintu kematian yang mengarah keluar gedung, mereka salah karena tidak ada celah di antara gedung tersebut dan gedung sebelah. Sedangkan, pintu hidup mengarah ke tempat Nikita itu mati. Tetapi, Arisu bingung kenapa tidak ada pintu yang mengarah keluar. Kemudian, Arisu mengingat bahwa Chota sempat mengambil video di ruangan pertama dan mendapatkan petunjuk bahwa ruangan yang dimasukin Nikita tidak memiliki pintu di depannya. Sehingga, Arisu menyimpulkan bahwa di depan pintu yang Nikita masukin itu ada sebuah celah, guys. Oleh karena itu, Arisu pun menyarankan mereka untuk membuka pintu hidup yang ada di sebelah kanan mereka. Ketika mereka membuka pintu hidup tersebut, naas Chota ketinggalan, guys. Jadi, kakinya itu kebakar. Tapi, untungnya dia masih selamat. Kemudian, Arisu langsung membuka pintu kematian yang mengarah keluar. Akhirnya, mereka semua bisa keluar dari gedung tersebut. Ketika mereka telah keluar dari gedung tersebut, tiba-tiba handphone mereka berbunyi, Selamat, permainan telah selesai. Tetapi, di sini, Chota terluka parah guys karena terbakar. Si Buki pun bergerak ke sebuah meja putih dan menemukan kartu tiga keriting. Mereka pun melihat kartu tersebut. Tiba-tiba, handphone mereka berbunyi lagi dan memberitahukan kepada mereka bahwa mereka mendapatkan visa tiga hari. Di saat yang sama, tiba-tiba ada bapak-bapak yang mengingatkan kepada mereka bahwa permainan ini itu nggak akan ada ujungnya. Bapak tersebut mengatakan bahwa hari ini adalah visa terakhirnya. Dan tiba-tiba bapak tersebut dileser dari langit guys. Bapak tersebut pun mati. Di saat yang sama, lampu tiba-tiba mati semua. Di sini, si Buki berkata kepada Arisu, Chota, dan Karube bahwa jika visa mereka habis, maka mereka akan mati. Oleh karena itu, mereka bertiga harus ikut dalam permainan untuk mendapatkan visa lagi. Kemudian Arisu pun melihat ke langit. Ternyata guys, banyak yang sedang dileser. Artinya banyak visa yang mati. Kita pun dilihatkan sosok wanita di atas sebuah gedung. Siapakah wanita tersebut? Kita sambung dulu ya guys. Oke guys, episode pertama telah selesai ya. Bagaimana kelanjutan petualangan yang seru ini guys? Nantikan di episode kedua ya, akan Mimin upload dalam waktu dekat. See you next time.